Intro Hari ini mau naik kereta cepat Dari Halim sampai ke Padalarang Ini saya lagi di JPM Duku Atas Mau naik LRT Jabodebek dulu sampai Stasiun Halim Ini masih jam 13.45 Nanti jadwal kereta cepat ke Jadwal kereta LRT Jabodebek Itu jam 4.13.59 Semoga masih keburu sih Ini udah di JPM Jadi JPM Duku Atas ini menghubungkan Stasiun Sudirman dengan Stasiun LRT Duku Atas Jadi kamu bisa langsung berpindah dari KRL menuju LRT Jabodebek Kalau saya ini tujuan Stasiun Halim ya nanti Nah ini dia stasiun LRT Jabodebek Duku Atas Nah nanti kita dari Duku Atas Mau ke stasiun LRT Nah nanti dari stasiun LRT Halim ini bakal terintegrasi Dengan stasiun kereta cepat Halim Jadi bisa langsung nyambung Tanpa harus pakai transportasi lain Jadi satu-satunya yang nyambung Dengan kereta cepat adalah LRT Jabodebek dan stasiun Halim Kita udah nyampe di Stasiun LRT Duku Atas Tadi dari JPM ya Dari JPM itu tadi nyambung Ke stasiun Sudirman Jadi kalau kalian naik KRL Bisa turun di stasiun Sudirman Atau stasiun Jikoko Biar nyambung sama LRT Jabodebek Ini saya pakai kartu E-Mani ya dari Bang Mandiri Pakai kartu KRL juga bisa Ini masih jam 13.48 Keretanya masih 13.59 Ya sekitar 10 menit lagi Buat yang ke LRT Jabodebek Jatimulia Atau arah Bekasi Kita nunggu di atas aja kali ya Nah cara naik LRT Jabodebek ini Sama dengan KRL Jadi kita tinggal tap kartu Di mesin tapping Nanti kalau warnanya udah hijau Kita bisa dorong mesinnya Tadi saldonya 44 Ini ada dua peron Peron satu ini ke Jatimulia dan Harjamukti Nah kalau peron dua ini Buat peron kedatangan ya Jadi kereta LRT yang dari Duku atas Dari Jatimulia atau Harjamukti Nanti turunnya di peron dua Ini kita menuju peron satu Nah itu dia baru aja jalan Kereta yang ke arah Harjamukti Jadi kalau di LRT Jabodebek ini Keretanya bergantian ya Jadi yang pertama Harjamukti Nanti yang kedua ke Jatimulia Kita nunggu kereta Abis ini yang ke Jatimulia Nah ini peta LRT Jabodebek Ada dua line Itu line Bekasi dan Line Cibubur Kalau line Bekasi ini Pakainya yang Biru Kalau line Bekasi Jadi kita nunggu yang ke arah Jatimulia Nah ini kalau di papan informasi Jam 14 ke Jatimulia Ini masih jam 13.52 Harusnya sih tepat ya 8 menit lagi Nanti kita bakal berangkat Ke Jatimulia Atau turun di stasiun Halim Kita coba cek Telat atau enggak Keretanya Nah kalau di Kereta LRT Jabodebek ini Dia pakenya PSD ya ini ya Namanya pintu PSD Adalah platform Screen door Disingkat PSD Ini hampir sama dengan Yang ada di LRT Eh ko LRT Yang hampir sama dengan Yang ada di MRT Jakarta Ini sih harusnya Kereta yang dari Harja Mukti Udah nyampe ya Jadi nanti akan berpindah Ke arah Jatimulia Nah itu dia Keliatan enggak sih Keretanya udah nyampe Nah ini kan kereta masuk Di jalur 2 ya Nanti dia bakal Langsir dulu Di sana Dan berpindah Ke jalur 1 Ini kalau udah selesai Naik Turun penumpang Semuanya turun Nanti bakal pindah Ke arah sana Ke arah sana Dan pindah Ke jalur 1 Begitu terus nanti Nah ini dia Keretanya udah Langsir menuju Ujung sana Kemudian nanti bakal Balik lagi ke Arah Peron 1 Untuk menuju Ke Jatimulia Kita tunggu aja Ini keretanya baru aja Langsir ke sana Ke belakang Atau apa ya Istilahnya ya Namanya ya Kalau di LRT Istilahnya langsir juga Atau bagaimana ya Nah itu kan Jalur 2 Nanti bakal berpindah Ke jalur 1 Ternyata tepat waktu ya Ini jam 13.57 Dan keretanya udah dateng Nanti keretanya bakal Berangkat jam 14.00 Ini dia udah Berpindah ke Jalur 1 Ke arah Jatimulia Ada 6 Satu transit Ini ada 6 Kereta ya Nah kita pakai TS-09 Oke kita masuk Jadi karena LRT Jabodepeng ini udah Mas Punya teknologi GOA3 Great Automation Level 3 Jadi Tanpa masinis ya Jadi ini Kereta paling depan pun Ini tanpa masinis Jadi semuanya dikendalikan Di OCC Operating Control Center Kalau gak salah Jadi Udah keren banget Nah ini dia kereta Dari Harjamukki Baru aja nyampe Di stasiun duku atas Dan ini beneran Tanpa masinis Tuh lihat Bisa jalan tanpa masinis Ini jam 2 Berangkat Nanti kita coba cek Sampai di Stasiun Halim Jam berapa ya Nanti naik kereta cepatnya Jam 3 sore Jam 15 Hal stasiun masih cukup Enaknya kalau Ke stasiun kereta cepat Halim Naik LRT Cepat baik ini Kita udah Pasti jadwalnya Ditambah Kalau siang begini Relatif lebih sepi Jadi kita bisa duduk Dan Tenang lah Nggak Sebenernya lumayan deket ya Dari duku atas Ke setiabudi Makanya ini Jalannya pelan LRT Jabodabek ini Kecepatan maksimalnya 80 km Pejam Dan Yang saat ini kalian lihat Sudah ngebut ya Ini di kecepatan maksimal Tapi langsung Deakselerasi Karena udah mau Nya sampai stasiun Rasuna Said Dia larti Jabodabek Karena semuanya Sudah otomatis Termasuk nutup Dan buka pintu Waktunya ini Tidak banyak Jadi jangan sampai Kamu salah naik Atau lupa turun Atau belum sempat naik Karena pintunya Udah ditutup ya Abis ini kita mau nyampe Di stasiun Kereta cepat Halim Tadi udah di stasiun Cawang Nah itu di depan Bakal kelihatan Stasiun Halim Sudah terlihat dengan jelas Di sebelah kiri Ada stasiun Kereta cepat Halim Jadi Waktunya kita turun Di stasiun LRT Halim Dilihat dari luar aja Stasiun kereta cepat Halim Ini udah megah banget Gimana kalau kita nanti Lihat bagian dalemnya Oke siap-siap turun Oke udah sampai di stasiun Halim 30 menit Dari stasiun Duku Atas Sampai stasiun Halim Ini butuh waktu 30 menit ya Pas banget nih Masih ada waktu Setengah jam Buat ke Kereta cepat Halim Sekarang Jam setengah Tiga Coba kita nyampe Stasiun Halim Berapa menit ya Ini bakal jalan terus Jadi kalau udah nyampe Kita tinggal Naik eskalator Ke atas Dan pindah Ke peron sebelah ya Buat langsung Ke JPO Ini tinggal pindah aja Cara keluarnya juga sama Kita tinggal tap Dan nunggu Sampai pintunya kebuka Nanti kita bisa lewat Ini dia Stasiun kereta cepat Halim Ini lagi jalan Dari stasiun kereta LRT Halim Menuju stasiun kereta cepat Halim Jadi ini karena Sudah terkoneksi ya Jadi lebih gampang gitu Buat Ke stasiun kereta cepat naik LRT Coba the back Jadi hari ini mau ke Bandung Dan nanti bakal lanjut lagi Dari stasiun Bandung Ke stasiun Tasik Malaya Naik kereta Malabar Udah capek banget Mas-masan Sepanjang jalan ini banyak Makanan Makanan Jadi kalau belum makan Bisa cari makanan Dekat stasiun kereta cepat Halim Nah ini saya sama teman saya Buat ke Bandung Sekaligus lanjut Ke Tasik Malaya Kalau pesen pake EKI Akses Buat naik kereta cepat bisa pake tiket begini Atau bisa pake QR Code ya Karena saya harus cetak tiket Karena buat laporan ke kantor Nah ini tiketnya Tadi udah nyetak tiket Secara mandiri Sebenernya gak usah Cetak tiket juga gak masalah ya Nah ini dia tiketnya Sebenernya gak usah Cetak tiket juga gak masalah Bisa pake QR Code Nah ini saya tadi cetak disini Tinggal masukkan Pengambilan tiket internet Masukkan data blablabla Nanti tinggal diambil Sebenernya gak usah juga gak masalah Cuman ini karena kebutuhan kantor ya Buat di reimburse Jadi Kalau bisa cetak tiket Lanjut Ini karena di tanggal 29 Desember 2023 Pas banget sama libur tahun baru Jadi di stasiun kereta cepat Halim Ini rame banget sih Bagusnya di stasiun kereta cepat Halim ini Semua barang-barang kita wajib di X-ray Jadi Ini terkait keamanannya oke banget sih Di depan sini juga ada miniatur kereta cepat Tapi cuma tiga kereta aja ya Yang aslinya kan ada delapan Nah ini dia ruang tunggunya Di stasiun kereta cepat Halim Ada merchandise juga yang bisa dibeli di dalam sini Karena tapi karena waktunya udah mepet Jadi kita naik aja langsung ke atas Sudah rame banget Jadi kita langsung aja antri Nanti reviewnya nanti di lain kesempatannya Di stasiun kereta cepat Lagi rame banget Karena lagi musim tahun baru Jadi kita lanjut part 2 Buat menuju Bandung Pakai kereta cepat Buat temen-temen yang belum subscribe Bisa subscribe dulu Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Dadah